Kegiatan ini sebagai rangkaian menyongsong satu abad Nadatul Ulama. Hadi dalam kegiatan ini setelah khusus Kementerian Tenaga Kerja RI, Sofil Wah, dan dibuka oleh Wakil Bupati Cerbon, Wahyu Cipta Ningsi. Salah seorang duta anggur Keupatan Cerbon, Hadi mengatakan, beberapa hal yang manfaat dari tanaman anggur dari segi kesehatan, yakni dalam satu tanaman anggur itu, bisa menghasilkan 1,2 kilo oksigen, di mana manusia pada umumnya hanya memerlukan setengah kilo saja, sehingga satu tanaman bisa mencukupi kebutuhan oksigen tiga orang. Setelah itu, tanaman anggur yang baru berkembang tahun 2015, mampu menghidupkan kembali ekonomi rakyat, dengan lahan yang sempit bisa menghasilkan buah yang kaya akan manfaat. Kondisi ini bahkan disambut baik pemerintah dengan membuka peluang pelatihan penanaman yang baik di BLK Cikole, Subang, dan siap memberikan bantuan stimulan bagi tenaga kerja mandiri di bidang kewirausahaan sebesar 20 juta rupiah. Berapa hal yang manfaat dari tanaman anggur? Dari segi kesehatan sendiri, bahwa satu tanaman itu bisa menghasilkan 1,2 kilo oksigen, yang mana kita butuh hanya 500 gram, setengah kilo saja, sehingga satu tanaman bisa buat 2-3 orang. Itu oksigen, apalagi di musim COVID ini kita butuh oksigen yang baik. Kedua adalah menghidupkan kembali ekonomi rakyat. Ya ekonomi rakyat, dengan lahan yang sempit atau lahan yang tidak begitu luas, masih bisa diberi-beri dayakan anggur itu. Ada salah satu BLK yang isi pertanian. Ada di Provinsi Jawa Barat, ada di Kota Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat, dulu namanya BLK Embang, Cikole. Itu khusus melatih pertanian. Nah, teman-teman yang asosiasi penandian anggur ini bisa berkoordinasi dengan kita, berkolaborasi bersinergi dengan kemudian, bisa dilatih untuk bagaimana menanam yang benar. Sementara para pembudidaya anggur di Kabupaten Cirebon pun siap menularkan ilmunya pada masyarakat yang ingin belajar budidaya anggur salah satunya lewat crafting atau penyambung batang atas dan batang bawah lewat tanaman yang berbeda untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik.